Media Malaysia ingatkan Nikita Mirzani yang bangga abis zina lanjut salat subuh. Kontroversi kembali muncul dari artis Nikita Mirzani. Dalam sebuah potongan tayangan podcast yang diunggah kembali di akun Instagram Bunstetik, Nikita Mirzani belak-belakan mengatakan jika sebelum salat subuh menjalankan mandi junuk terlebih dahulu. Pernyataan kekasih Antonio Dedola ini pun membuat host acara tersebut terkejut. Tetapi mantan istri dipolatif malah menekankan, jika dirinya tak mungkin sama sekali tidak berhubungan badan dengan kekasihnya. Lah terus apa? Gue kan belum menikah sama Tony. Terus lu pikir gue nggak ngapa-ngapain? Kalau kata orang Islam kan zina, yaudah gue bilang aja itu zina. Tapi, kan abis itu gue salat, ujar Nikita Mirzani dilansir dari Ed Bunstetik, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Ucapan belak-belakan tersebut disampaikan Nikita Mirzani tanpa bebas. Sebab menurutnya itu akan menjadi urusannya sendiri. Terus kenapa? Kan yang zina gue. Dosa, dosa di gue. Yang enak juga gue, katanya. Lantaran itu, Nikita Mirzani pun menjadi sorotan media di Malaysia, Mestar. Dalam artikelnya, tertulis jika Nikita Mirzani melakukan maksiat dengan pacar bulenya tersebut. Bahkan pada akhir artikel diberita bertajuk, berzina tapi sholat subuh tak tinggal Nikita Mirzani, media tersebut mengingatkan perilaku Nikita Mirzani. Sekadar peringatan, perbuatan berzina antara pasangan yang belum berkahwin adalah dilarang dalam Islam, tulis media tersebut. Sebelumnya, warganet ramai-ramai menyemprot Nikita Mirzani yang justru memberikan contoh buruk pada anak-anaknya maupun publik. Bangganya dia pasti orang tuanya juga bangga. Nikita usul ganti nama saja jadi Nikita berzina, kata etana jelit. Cuma kasihan kalau anaknya lihat, terus membenarkan dan mencontoh ibunya, imbu etfitri garis bawah L. Astagfirullah kok bangga banget ya berzina semoga Allah kasih petunjuk sama orang ini amin, timpal et neng garis bawah Yuni. Yang zina elo, yang dosa elo, yang enak elo tapi giliran Allah marah, Allah murka terus Allah datengin bencana yang kena bukan lo aja maemunah tapi bisa seluruh Indonesia yang kena murkanya Allah, sambung et irene garis bawah Nur Sam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!